Pemirsa eksekusi pabrik di kawasan Kemayoran oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat ricuh. Petugas terpaksa dobrak pagar pabrik untuk eksekusi. Kedatangan tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat yang dikawal aparat TNI Polri di depan sebuah pabrik di Jalan Mantri Kemayoran, Jakarta mendapat adangan. Pihak tergugat bersama tim kuasa hukum dan sejumlah karyawan berusaha membelok ada petugas agar tak bisa mengeksekusi. Gericuhan lewat aksi adu mulut, saling dorong dan nyaris baku hantam terjadi hingga sejumlah orang diamankan. Gericuhan kembali pecah saat tim jurusita berusaha memaksa masuk dengan mendobrak paksa pagar depan. Pada momen ini, belasan ibu yang menggendong balita seketika menangis ketakutan. Sebagian ibu yang diduga istri para karyawan pabrik itu langsung menyelamatkan diri keluar pabrik. Kasus ini berawal saat pemilik pabrik meminjam uang kepada penggugat dengan menjaminkan asetnya. Namun hingga jatuh tempo pembayaran, pemilik pabrik tidak bisa melunasinya. Sehingga aset yang telah dijaminkan dilelak oleh pihak bank. Tapi sayangnya, tiba-tiba muncul penetapan untuk pengosongan budal pabrik itu. Dan sangat disayangkan, di dalam penetapan itu ada poin-poin yang tidak dicantumkan oleh Panitra. Jadi cuma mengatakan, Tuan Andi Hill. Tapi keterangan dalam pabrik itu tidak mencantumkan. Ketegangan akhirnya bisa diredam oleh polisi. Sementara seluruh barang di dalam pabrik dievakuasi tim jurusita pengadilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. Ribuan supporter Persib Bandung menggelar aksi long march dan berorasi di depan kantor manajemen klub. Mereka menuntut panitia pelaksana pertandingan. Kandang Persib memprioritaskan tiket bagi komunitas supporter Persib. Dengan berjalan kaki, ribuan supporter Persib menuju kantor manajemen Persib Bandung di Jalan Sulanjana. Mereka berorasi memprotes sistem pembelian tiket secara daring yang dinilai tidak berpihak pada supporter. Terutama supporter yang berasal dari luar Bandung. Para supporter mengaku kesulitan menukar tiket fisik laga Liga 1 setelah membeli daring. Akibat jenis jumlah penonton laga Tandang Persib selalu sepi, jauh dari kapasitas gelora Bandung Lautan Api, yang mencapai 26 ribu tempat duduk. Pemudah tiket, khususnya buat komunitas ya. Pihak manajemen Persib Bandung belum memberi keterangan terkait tuntutan para supporter ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praikno, INews, Melaporkan. 6 orang meninggal, 5 orang masih dalam pencarian dalam musibah longsor tambang emas kota baru Kalimantan Selatan. Total korban tertimbun sebanyak 17 orang. Tim Sargabungan masih terus mencari 5 korban longsor tambang emas kota baru Kalimantan Selatan yang belum ditemukan. Proses pencarian dan evakuasi material longsor terkendala minimnya alat berat dan akses jalan yang hanya bisa ditembus dengan sepeda motor. Total korban yang tertimbun longsor sebanyak 17 orang. 6 orang meninggal dunia, 2 luka berat, 4 selamat, dan 5 dinyatakan hilang. 6 korban meninggal dunia telah dimakamkan pihak keluarga masing-masing. Pencarian yang kita merencanakan itu kurang lebih radius 300 meter dari titik lokasi kejadian. Jadi kita agak perluan karena informasi dari lapangan, karena penambangan itu cukup luar ya. Jadi untuk tertimbun korban yang kita tidak tahu pasti, hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tim-tim penambang-penambang yang ada di lokasi. Menyampaikan korbannya kurang lebih 17 orang, dan 6 orang yang dinyatakan meninggal dunia, dan 6 orang keadaan luka-luka, penyeselamat, dan masih 5 orang yang dinyatakan tertimbun dalam pencarian. Longsor penambangan emas di Desa Buluh Kuning kota baru selasa malam bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya bencana serupa pernah terjadi 2020 lalu. Diduga longsor di picu erosi tanah akibat aktivitas tambang. Kebakaran melanda puluhan kiosk di pasar tradisional Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat. Meskipun ada korban jiwa, para pedagang merugi ratusan juta rupiah karena barang dagangan mereka ludes terbakar. Api dengan cepat melalap puluhan kiosk di pasar tradisional Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat, selasa malam. Kebakaran ini menghanguskan 54 kiosk di blok B pasar Banjar Sari yang didominasi kiosk pakaian dan makanan. Api pertama kali terlihat oleh petugas keamanan yang tengah piket ronda malam. Petugas pemadam kebakaran akhirnya mampu menjinakan api setelah 2 jam atau sekitar pukul 2 dini hari. Pasca kebakaran, para pedagang mulai mendatangi kiosk mereka pada Rabu pagi. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis. Menyaksikan barang dagangan mereka ludes tak bersisa. Kini lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Tim identifikasi satres krim Polres Ciamis diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, INews melaporkan. Seorang ibu dan anak yang meninggal dunia dalam perisiwa kebakaran di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri saat rumahnya dilahap si jago merah. Kebakaran dua rumah milik Hanis Lestari dan Yudiono, warga Dusundengok, Kandang, Semangkon, Kecamatan, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Rabu Dinihari. Seorang ibu bernama Hanis Lestari berusia 42 tahun bersama anaknya Naja berusia 10 tahun meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri. Diduga api muncul dari rumah Hanis Lestari, namun Yudiono yang terbangun melihat asap hitam di rumahnya langsung keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Dua asap ini dari rumah belah masuk ke rumah saya, itu jam 2.24. Terus setelah itu sempat dikuyayangin atasnya ya, terus jam 4.48 itu abim besar. Setelah itu saya keluar, gak tahu lagi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, polisi masih menyelidiki kejadian ini. Selain memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lampungan, Jawa Timur, Abdul Wakit, AI News, melaporkan. Gudang petasan di Indramayu, Jawa Barat meledak dan terbakar. Seorang pekerja meninggal di lokasi kejadian. Gudang petasan yang berada di desa Lohbener, kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini porak-poranda akibat ledakan pada Rabu Siang. Ledakan besar terjadi saat pekerja yang tengah meracik petasan korek api. Seorang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian. Dentuman ledakan terdengar hingga radius 2 km. Salah satu rumah warga yang berada di sekitar lokasi turut mengalami pecah pada bagian kaca. Diduga ledakan terjadi akibat adanya gesekan dari potasium bahan mentah petasan yang menimbulkan percikan api dan akhirnya meledak. Kejadian diinformasikan jam 13 gitu ya. Itu kan dalam keadaan situasi panas bener. Sudah berapa saksi Pak yang diminta ke tempat? Untuk saksi ya untuk yang di sekitar disini mungkin untuk diinterrogasi ada 3 orang. Api bisa dipadamkan setelah satu unit damkar dikerahkan. Sementara korban tewas bernama Sukirno, 65 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan. Rausan mahasiswa Universitas Haluwoleo dari teknik dan juga fakultas fisif bentrok dipicu salah paham. Ayu sepagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!